Warganya geram minta destinasi wisata India diboykot. Seorang turis wanita asal Spanyol yang sedang liburan ke India dinunai paksa oleh warga lokal yang berjumlah 7 orang. Diketahui turis yang juga merupakan seorang vlogger tidak sendirian. Dia berada di India bersama suaminya. Awalnya pasangan tersebut sedang dalam perjalanan ke Nepal. Lalu mereka berhenti di kawasan Dungkar untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Secara tiba-tiba pasangan tersebut didatangi 7 pria yang diketahui sebagai warga lokal di sana. Mereka melakukan penyerangan secara brutal kepada pasangan tersebut. Setelah dipukuli, turis wanita tersebut dinunai paksa secara ramai-ramai. Pasangan tersebut kemudian diselamatkan oleh sebuah mobil patroli pada malam itu dan dibawa ke rumah sakit setempat untuk perawatan medis. Dari unggah video di posting korban, pasangan tersebut mengambil luka memar di bagian wajah mereka setelah kejadian tersebut. Kejadian tersebut tadi ketahui oleh kedudukan besar Spanyol di India. Terima kasih telah menonton! Kita bisa menonton! Jangan. Kita berjalan bersama dan berceragak di adam. Kita berjalan utama. Hingga update terbaru pelakunya sudah ditangkap berjumlah empat orang. Petugas polisi Dumka, Pitam Bersinkewar mengatakan, semua tersangka telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian itu virali media sosial X, banyak warganya yang mengecam kejadian tersebut, hingga menyuruhkan untuk memboikon negara India untuk menjadi destinasi wisata. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!